Tidak ada dalil spesifiknya, jangan dikiaskan-kiaskan mengharamkan. Betul kan? Kalau rokok ini haram alasannya karena berbahaya, itu dalil terlalu umum. Rokok haram, bukan saya berokok. Tapi ingat, berapa puluh ribu yang bekerja di gudang garam, carung, dan lain sebagainya. Kalau penghasilannya merosak akibat rokok tersebut, siapa yang mau menerima dia? Contoh pengangguran. Pertama, supaya berpendapat, rokok itu hukumnya maklum. Itu mayoritas. Lalu bagaimana secara kesehatan? Karena dibungkus rokok itu kan ada tulisan. Merokok dapat menyebabkan kanker. Apalagi? Diabet ya? Apalagi? Impotent. Dan macam-macam. Itu propaganda. Gak sebuah. Itu propaganda Amerika. Ini pembelaan untuk perokok berat. Padahal semua orang yang berakal, Padahal semua orang yang berakal bersepakat. Kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Perokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak. Negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasti itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri. Dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Tapi kalau saya, kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini. Saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua. Berhentilah antum merokok. Simpan. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok itu seperti yang kurang normal cara berpikir. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup. Kan seperti yang kurang kerjaan. Yang aneh. Coba saudara perhatikan para perokok itu ya. Orang yang enggak punya kerjaan. Sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama. Rokok membunuhmu. Salah saya sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan dia, mah. Dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Makanya ini sudah penentuan bahwa dia itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racunnya? Baik kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan, membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh. Membunuh makanya membahayakan. Masa ada bualan orang jualan kok bualan. Ada orang jual es awas. Jangan beli es ini berbahaya. Kau akan mati muda. Enggak. Enggak ada orang ngomong itu jualan. Ya bodoh dia jualan buat ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh? Sampai nempelin begitu. Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancaman itu tidak boleh dijual. Jadi ya sudah artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku. Di kori rokok tersebut. Jadi saya tidak bukan dokter. Saya tidak mengerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah. Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf ini harus dicermati dengan kesadaran. Bahasanya ini omongan bukan sesuatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu karena dokter ngomong begitu. Kita ya berusahalah. Kalau anda termasuk berokok yang ada di tempat ini. Cukup begini saja. Kalau anda paling tidak mau doa untuk diri sendiri. Doanya begini. Ya Allah semoga anak keturunanku tidak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga tidak merokok. Tidak merokok doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang merokok, bapak yang merokok. Pengen tidak anaknya jadi merokok berat? Tidak. Sebelum itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Bapak yang tidak akan dipungkiri oleh siapapun. Bapak yang tidak akan dipungkiri oleh siapapun. Terima kasih.